Halo guys, kembali lagi bersama saya Oke, kali ini saya mau menjelaskan apa yang namanya itu Diminis Teorinya Nah, kenapa kok bisa terbentuk Diminis itu gimana sih? Terus juga ada yang namanya chord minor 7 minima Itu bagaimana? Nah, ini penjelasannya seperti ini Kalau chord mayor Itu kan, kalau C, C mayor berarti kan Terdiri dari, chordnya terdiri dari C, E, G Ya kan? Maka itu terbentuklah chord C mayor C mayor Nah, jaraknya ini 2, ini 1,5 Nah, kalau chord minor Kalau C minor Maka bentuknya Bukan bentuknya Maka isinya terdiri dari C, S, dan G Atau C, eh sorry Atau E mol S itu E mol E turun setengah Ini maka jaraknya 1,5 Laras ya, satuannya laras 1,5 laras, bukan interval Tapi laras Dan ini, maka 2 Kalau A minor A minor kan berarti A, C, E Pasti jaraknya 1,5 2 Jadi, kesimpulannya Kalau chord mayor Jaraknya Dari root Dari rootnya Nah, rootnya itu berarti Bisa dikatakan Bassnya Bassnya Itu Kalau bassnya C Routenya C Berarti Dia Jaraknya harus 2 Lalu 1,5 Gitu Ini adalah chord mayor Ini chord Minor Seperti ini Rootnya C Berarti ya C, S, G Kalau rootnya A Berarti A, C, E Terdiri seperti itu Maka terbentuklah Chord minor Jaraknya selalu 1,5 2 Kalau mayor 2, 1,5 Kebalikannya ya Lalu Chord Diminis Itu gimana Nah, kalau chord Diminis Jaraknya 1,5 Dan 1,5 Berarti kalau dari A Berarti ke C Udah bener 1,5 1,5 Lalu dari C Ke Apa S Atau M Mol E nya diturunkan Setengah Kalau E kres Apa E kres itu E naik setengah Sama aja Dengan F Note nya Gitu Nah, jadi ini Kalau diminis Jaraknya 1,5 Dan 1,5 Ini Dinamakan Diminis Set Diminis Set Gitu Ngerti ya Lalu ada lagi Kepanjangannya Atau Bukan kepanjangannya Apa ya Chord Ketujuhnya Nada Note ketujuhnya Itu juga membentuk chord Nah Note ketujuh itu Berperan Sangat penting Di dalam chord Contoh C E G B Maka ini Menjadi chord C Mayor Tujuh Nah Seperti itu Lalu Lalu C E G B Maka Ini menjadi chord C Tujuh Kenapa C Tujuh Ini Chord ini kan Yang ini kan Mayor Kalau chord Mayor yaudah Ditulisnya C Aja Nah B nya ini Dia karakternya Mayor Tujuh Karena apa Jarak dari Ini kan Do Mi Sol Nah Jarak Do ke Mi Kan tadi kan Dua Ini satu setengah Itu yang Bentuk chord Mayor Nah Lalu Jarak dari G ke B Dari Nada Sol Nada 5 nya Ke Nada Ketujuh Dia Mayor Alias Jaraknya Dua Laras Bukan interval Sekali lagi Dua Laras Maka Dia karakternya Menjadi Mayor Tujuh Nah Kalau yang belum Tahu Laras Gimana Di Gitar Itu bisa Dilihat Di Tutorial saya Di Tangga Nada Part 1 Dan part 2 nya Belum selesai Ya nanti Next Lalu Penjelasan berikutnya Yang di bawah Ini kan Chord Mayor juga Chord C Mayor Sudah ada Disini Lalu Ditambah 7 7 nya Dia karakternya Minor Ya Kalau Nada ke 7 Nada ke 7 ini Nada ke 7 nya ini Tadi kan Nada ke 1 3 5 Itu yang Membutuh Chord 1 3 5 Lalu Nada ke 7 Itu membuat Sebuah Karakter Pada Chord Yang ada Di depannya Dia itu Karakternya Minor Nah Kalau karakternya Minor Dia gak usah Ditulis Mayor Seperti ini Mau ditulis Minor 7 Itu gak usah Karena nanti Ada yang namanya Minor Chord Minor Contoh ya Di Chord A A C E Ini kan Chord Minor Jaraknya 1,5 2 Nah Jarak 1,5 2 kan Dia kan Minor Tulis Di jenis A Minor Lalu Dikasih Note Ketujuhnya Dari si A Itu Note nya Apa G Note G Dia Karakternya Apa Coba Dihitung Dari E Ke G Jaraknya 1,5 Sama kayak G Ke Base Dia jaraknya 1,5 Maka karakternya Minor Minor berarti Tinggal Kalau karakter Note ketujuhnya Karakternya Apa itu Kalau note ketujuhnya Karakternya Minor Berarti tinggal Ditulis aja 7 Gak usah Ditulis jadi A minor Ini kan A minor Depan A minor Ditulis disini Terus ditulis lagi Minor 7 Jadi Double M Itu jadinya Salah Nah Ini Salah Penulisannya Karena ini Memang teorinya Seperti ini Jadi Karakter Ketujuh Kalau dia Minor Berarti tinggal Tulis 7 Kalau dia Mayor Harus ditulis M A 7 Major 7 Major Major 7 Major 7 Atau bisa ditulis M Besar 7 Gitu Coba Boleh Misal Contoh C Mayer 7 Ditulisnya CM 7 Gitu Boleh Kalau minor 7 Berarti C chord Itu yang Minor Mengerti Nah Kalau Kalau gak Ngerti Nanti Diulang Lagi Videonya Dipelajari Lagi Dipahami Lebih Dalam Lebih Dalam Oke Nah Terus Diminis Gimana sih Diminis Diminis itu Dia tuh Asalnya itu Dari Minor Yang Diminorkan Lagi Bingung kan Seperti ini A C S Itu adalah Diminis Chord Diminis Jaraknya 1,5 Dan 1,5 Ini Chord Diminis Berarti Ini Chordnya Namanya A Diminis Bisa Bentuknya Lambangnya Seperti ini Ada yang Nulisnya Adim Ada yang Nulisnya Amin Amin Nah Lalu Tadi kan Tutorial sebelumnya Kan ada yang Ada Diminis Chord juga Tapi praktek Nah disitu Saya Memakai Chord Minor 7,5 Nah Gimana sih Minor 7,5 Kok bisa disebut Diminis juga Sekarang kita bikin Chord Minor 7 Dulu Di tutorial sebelumnya Itu kan di B Ya Pakainya Chord B Minor 7 Min 5 Kita Gambar Kita tulis B Lalu ke D Lalu ke Fis Ya Atau F crash Nyebutnya Fis Ini Chord B Minor Bener gak sih Minor Kita hitung Coba B ke D Jaraknya 1,5 Ya Kalau minor B ke D B ke C Setengah C ke D 1 1 tambah Setengah 1,5 Betul D ke Fis D ke E D ke E berapa 1 E ke Fis 1 juga Benar 2 Nah ini Chord minor Lalu Chord minor 7 nya apa Note ke 7 nya Ditambahin Kalau Minor 7 Berarti Jaraknya dari Fis Ke Sini Note ke 7 kan 1,5 Berarti Note nya Adalah A Fis Ke A Jaraknya 1,5 Laras Sekali lagi Jaraknya 1,5 Laras Nah Minor 7 Minor Ini kan Minor 7 Sama dengan Minor 7 B Minor 7 B Minor nya Ini Karakternya Ini Karena jaraknya Dari Ini Dari Note ke 5 nya Ke Note ke 7 nya 1,5 Berarti Dia karakternya Minor 7 Tinggal ditulis 7 Minor nya Sudah Nah lalu B Minor 7 Min 5 Min 5 Itu artinya Note ke 5 Dari sini Berarti Ini kan Note ke 1 Ketiga Dan ke 5 Note ke 5 nya Itu Diturunkan Setengah Berarti Dari F Cres Diturunkan Setengah Menjadi F Jadi B D F Lalu A Jadi Jaraknya Menjadi 1,5 1,5 Dan A Nah Ini Jarak 1,5 1,5 Dia itu Adalah Diminis Diminis Yang ketambahan Note 7 Yang ketambahan Note 7 Yang asalnya Tadi Dari Ini Nah Maka Orang-orang Sering menyebutnya B Minor 7 Min 5 Nah Asal mulanya Itu dari Seperti itu Ada orang Yang nyebutnya Diminis 7 Bisa Berarti B Dim 7 Ada yang Ngomong Kayak gitu Nah Tapi Familiar nya Kebanyakan Kebanyakan Orang nyebutnya B Minor 7 Min 5 Saya Setuju Juga Sama Istilah Yang ini Jadi Bener Note kelimanya Itu Diturunkan Setengah Jadi Pakainya Min 5 Seperti Itu Kalau Sudah Paham Boleh Dipraktekan Lagi Dilihat Lagi Video Yang Sebelumnya Dipraktekan Digitar Selamat Mencoba Dadah Sub indo by broth3rmax